Kalau mau mencari calon istri atau suami, apakah harus yang semanhaj salaf? Kalau ada yang mau ta'aruf tapi tidak semanhaj, apakah harus ditolak? Wallahu'alam bisu'af, diperintahkan kita mencari pasangan yang sekufu. Sekufu dalam artian, adanya kecocokan. Bahwa kita yakin bahwa memang kita se-level dengan dia. Bukan bodoh dengan pandai, atau si pandai dengan orang yang bodoh, bukan, bukan. Lebih kepada adanya kerjasama yang baik ketika terjalin rumah tangga. Karena kalau yang semanhaj ini ya sama-sama paham, diantara mereka saling membutuhkan. Bukankah khairun nas anfa'um linnas? Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Wallahi, ketika kita tahu bahwa jodoh kita itu adalah orang yang cocok dalam hidup kita, nikmat sekali. Karena Nabi hanya mengatakan untuk perihal seorang wanita yang dipilih, kata Nabi, tezawadul wadudul wadudul wadudu. Nikahlah dengan perempuan yang penuh cinta, walah seasi, dan banyak anak. Ini kan jelas sekali yang Nabi sarankan seperti itu. Yang kedua, ketika Nabi kabarkan tentang lelaki yang baik, kata Rasul, yang paling baik untuk lelaki di mata Islam ini, kata Rasul, diantara sahabat ketika dia berbicara, adalah yang paling baik dengan wanita-wanitanya. Siapa yang dimaksud? Ibunya, saudara perempuannya, adik-kakaknya. Kalau dia bisa baik, lembut dengan mereka, maka insya Allah dia akan baik dengan istrinya. Pilih yang seperti itu. Jadi kita tahu sekali bahwa kita butuh pasangan yang saling memahami. Intinya sih cari teman hidup, sahabat dalam hidup. Dan sahabat itu memaklumi sahabat lainnya. Masya Allah ya. Sebagai manfaat insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.